Terima kasih Kita bahas salah satu pemain high and low terbaru yang rilis di tahun 2022 Yaitu Binzo, seorang siswa sujuran Yang trailernya membuat para pecinta film ini tak sabar ingin menontonnya Sayangnya adegan Binzo dan kawan-kawan sangat sedikit Paling 10% doang di awal dan di akhir film Tapi tetap memuaskan Keberadaan Binzo yang sangat berkarakter menjadi pengganti Murayama Mereka sama-sama lucu di setiap pertarungan dan menjadi semakin seru Apalagi saat bergelut dengan Fujio yang membuatnya beda dari semua pertarungan di film ini Dipukul sampai sengklek, malah makin serem Binzo salah satu orang terkuat di fraksinya Lao Diceritakan di film ini sujuran tak memiliki pemimpin Berarti masih banyak orang kuat di sujuran yang belum terekspos Fakta ini diperkuat oleh Binzo sendiri yang mengatakan Jika orang seperti Sujaki, bos terakhir banyak disujuran Dan banyak rumor tentang si Binzo Salah satu rumornya ketahanan tubuhnya setara dengan Murayama Ada juga yang bilang jika si Binzo adiknya si Genji Dan ada juga yang mengatakan Binzo anaknya si Makise Bahkan ada rumor yang berlebihan jika Binzo mampu mengalahkan pemimpin Hausen Yaitu Sachio Ueda Kalau itu sih jelas terlalu berlebihan Binzo dan kawannya di film High and Low dijelaskan jika mereka kelas 3 semua Jadi berdoa saja agar mereka main lagi di film terbaru nanti Walaupun kemungkinannya sangat kecil Karena inti cerita dari film Cross Jiro kan sekolahnya Dan inti cerita dari High and Low adalah grup SWATnya Bukan orangnya atau pemainnya Jadi mereka bisa saja tergantikan oleh orang lain Bisa lebih gila atau bisa lebih buruk Saya berharap Binzo masih dimainkan di film terbaru mereka sih Kalau Murayama dan Binzo bertemu Beh seperti apa nantinya ya Binzo yang bernama asli Itagaki Mizuki Lahir di Tokyo tanggal 25 Oktober tahun 2000 Dia seorang aktor, penyanyi, model passion Jepang Dan mantan anggota boy band Milk Umur 10 tahun Binzo sudah dibina oleh Stardust Promotion Atau agen talenta Jepang yang terkenal Debut film pertamanya di tahun 2014 Yang berjudul Ushijima The Lion Shark 2 Sebagai peran pendukung Dan di tahun yang sama juga Dia sudah resmi menjadi anggota Milk Dan pada Januari 2020 Ia lulus dari Milk dan berfokus di dunia acting Maksud lulus disini mungkin keluar kali ya Banyak sekali film, drama, dan acara TV Yang sudah dijajahinya Saya masukkan list filmnya aja ya Mungkin beberapa dari kalian membutuhkan ini Kalau nggak butuh tinggal di skip Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!